jadi mundar-mandir jadi di timeline maksimal 2 bulan dari halo teman-teman apa kabar selamat datang di blognya april sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada subscriber-subscribernya aku dan penonton-penonton setia aku terima kasih terima kasih sebanyak-banyaknya atau support kalian dan yang selalu setia tontonin video aku terima kasih banget yang selalu nge-share terima kasih banget temenku nyahut jadi seperti yang aku janjikan kali ini aku mau bikin video tentang timeline biaya siswa sebelumnya bagi kalian yang gak tau tentang biaya siswa rusia kalian bisa nonton vlognya aku di part pertama dan part kedua nah kali ini aku akan bicarakan tentang timeline biaya siswa rusia part 3 jadi di part timeline biaya siswa kali ini aku akan menjadi 10 bagian nanti akan aku jelaskan apa aja nah bagian pertama yaitu biasanya pembukaan biaya siswa rusia itu dibuka pada akhir tahun antara sekitar bulan november dan januari tapi di tahunnya aku yaitu 2018 dan 2017 itu dibukanya awal januari nah tapi 2019 itu dibukanya di bulan november nah jadi buat kalian yang ingin tau mengenai update-up update dari biaya siswa rusia kapan jadwalnya nah itu kalian mestinya pantengin FB Vitalik Genggin atau grup FB PKR pusat kebudayaan rusia tapi yang harus kalian ingat sebelum pembukaan biaya siswa rusia nah kalian itu harus punya paspor nah seperti yang aku denger aku bikin paspor apalagi kalau yang di daerah Jakarta itu mereka butuh waktu 3-40 lalu zamannya aku itu aku cuman pake imigrasi tanpa daftar online habis itu udah nunggu seminggu nah tapi kalau temen aku dia tinggalnya di Jakarta itu dia harus daftar online terus dapet panggilan wawancara jadi di jadwalkan gitu baru dia bisa bikin gitu aku gak tau skemanya yang sekarang di Indonesia seperti apa tapi mungkin bisa kalian cari-cari dari sekarang dan bagi kalian yang belum punya paspor bisa diurus dari sekarang nah juga selain paspor kalian harus memikirkan abstrak dan motivational letter kalian jadi kira-kira penelitian apa yang akan kalian lakukan selama di Rusia dan tanyaan kedua yaitu medical check up aku saranin jangan bikin medical check up sebelum pembukaan beasiswa rusia karena medical check up yang diminta oleh beasiswa rusia ini isimal 2 bulan dari kalian tes medical check up gitu jadi saran aku sih setelah kalian lihat pembukaannya terus kalian lihat syarat-syaratnya salah satunya medical check up baru kalian bisa melakukan medical check up gak lama kok kalian cuma paling butuh 2 hari atau 1 hari kalau di lab yang bagus ya lab klinik-klinik mahal gitu cuma butuh 1 hari tapi kalau misalnya dituasakit mungkin butuh 2 hari nah nanti hasilnya itu seminggu 3 hari atau seminggu misalnya nih katakan pembukaan bulan November berarti sebelum November kalian sudah memiliki paspor nah pada bulan November baru kalian bikin MCU nah pada awal Desember kalian upload semua berkas-berkas yang dibutuhkan dan setelah kalian upload nah biasanya itu timeline interviewnya itu 1 bulan kalau di aku ya kalau di aku itu 1 bulan setelah aku upload nanti aku dapat panggilan interview ke Jakarta nah setelah itu apalagi setelah 1 bulan interview kalian akan menerima hasilnya kalau jika kalian dikatakan lulus nanti kalian akan di email lalu nanti kalian akan disatukan di dalam sebuah grup gitu tapi sepertinya grupnya itu inisiatif ya inisiatif pengkantar dan yang kelima itu bulan Mei di bulan Dai nanti kan kalian itu daftarnya di website StudyRusia nah disana nanti itu yang tadinya kalian ada tulisan apply for scholarship nah itu kan bukan kalian yang klik nah tapi dari pihak PKRnya nanti di website itu sudah terklik jadi kayak apa sih apply for quota kalau nggak salah ya atau nanti aku lihat lagi deh benernya apa tulisannya tapi itu jadi kalau misalnya kalian udah lulus nanti account kalian di website StudyRusia itu akan berubah menjadi apply for quota lalu yang keenam yaitu nanti sekitar bulan Agustus nanti hasil dari penyeleksian universitas itu akan keluar jadi kalian akan tahu kalian dapat universitas dimana jadi kan sebelumnya kita suruh memilih 6 universitas dan harus diurutkan berdasarkan prioritas nah nanti kalau misalnya ternyata universitas pertama langsung menerima kalian berarti itu lebih cepat tapi kalau misalnya 6 pilihan tapi tidak ada satupun yang lolos dari 6 pilihan ini jadinya sedikit terlambat 1 bulan soalnya dari pihak usianya mencarikan universitas lain yang mau menerima kalian dan bulan Agustus itu juga nanti jadi hasil penempatan padfak kalian atau kelas bahasa kalian akan keluar 5 minit later 2 hours later betun nah nanti apa langkah selanjutnya timeline selanjutnya yaitu invitation letter jadi kalian gak bisa berangkat langsung ke Rusia kayak oh ini udah lulus nih hasilnya terus kalian bisa bikin visa terus kalian berangkat beli tiket enggak tunggu dulu untuk bikin visa kalian butuh invitation letter nah invitation letter itu nanti nyambung ke embassy Rusia yang ada di Jakarta jadi kalau misalnya kalian mau apply nanti kalian kasih pasport dan uang $70 seperti yang aku bilang itu $70 terus kalian cantumkan nomor invitation letter kalian nanti baru kalian bisa ajukan untuk visa nah nanti apa medikasi kartu lagi oh iya nah nah tapi sebelum kalian oh iya ulang lagi 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 jadi sebelum bikin visa itu juga butuh invitation letter dan medical check up medical check up untuk bebas HIV beberapa negara kan ada peraturan untuk buat nge-play visa harus pakai apa aja nah kalau untuk Rusia cantumkan medical check up yaitu bebas HIV kalau untuk Rusia cuma bebas HIV bensin nah kalau aku untuk regular regular bayarnya $70 itu sekitar 20 hari nah kalau misalnya express express itu $140 berapa? 1 sampai 4 hari 1 sampai 4 hari nah timeline yang ke-9 itu perkiran akhir September atau awal Oktober kalian itu bisa beli tiketnya nah tapi kalau menurut aku setelah IL keluar kalian sudah bisa tuh lihat misalnya nih untuk bayar visa yang regular nah kalian bisa ancang-ancang nih 20 hari setelah kalian bikin itu kira-kiranya tanggal berapa kalian mau beli tiket keberangkatan ke Rusia sembari menunggu visa kalian bisa beli tiket bisa packing bisa belanja apa-apa aja kebutuhan kalian nah kebutuhan yang perlu kalian bawa dari Indonesia ke Rusia untuk pertama kali yaitu starter pack berangkatan ya itu akan aku upload di video selanjutnya untuk kalian jadi kalian bisa lihat kira-kira apa sih yang paling penting yang harus kalian sediakan untuk keberangkatan awal ke Rusia ya nah timeline ke sepuluh adalah keberangkatan nah biasanya setelah satu hampir satu tahun menjalani proses seleksi ini kalian itu paling cepet paling cepet ya paling cepet itu akhir September bisa berangkat disini mulai untuk kelas persiapan belahasa itu pertengahan awal atau pertengahan bulan September sedangkan di aku dulu zaman dulu itu bulannya Oktober jadi aku terhitung telat masuk kelas aku telat satu minggu lebih untuk masuk kelas kalau misalnya jangan khawatir kalau misalnya kalian yang berangkatnya itu pertengahan Oktober atau akhir Oktober karena nanti pihak universitas akan membuka kelas baru untuk kalian jadi kelas-kelas orang untuk anak-anak yang datang yang terakhir itu akan dikumpulin lagi dijadikan satu kelas jadi kalian gak akan ketinggalan pelajaran sekian info timeline biasiswa Rusia dari aku semoga aku cukup jelas memberikan penjelasan terimakasih telah menonton dan jangan lupa subscribe setelah ini ya subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terimakasih dadah